Aliyah dapat kadoe spesial dari Fuji Utami alias Fuji menjelang hari H pernikahannya dengan Torik Halilintar. Seperti yang kita ketahui Kaesang Pangarap kini ikut terseret dalam percintaan Fuji Anti Utami atau Fuji. Putra Presiden Jokowi Dodo ini diduga sudah tahu siapa pacar Fuji. Dugaan ini muncul ketika Fuji jadi bintang tamu pocat di balik pintu. Saat itu, Fuji ditanya soal kebiasaannya yang sering overthinking. Fuji mengaku dulu cukup sering overthinking. Tapi sekarang kebiasaan itu mulai berkurang. Lumayan dulu si overthinking sekarang dikit-dikit aja, kata Fuji Kada Boyan dan Ate. Tiba-tiba Kaesang menyela langsung ke arah hubungan asmara Fuji. Apa itu karena efek pacaran? Tanya Kaesang yang membuat Henning Studio. Ketahuan arahnya kemana nih, Ate menyela. Fuji pun langsung mengklarifikasi hubungan asmaranya dengan seseorang saat ini. Gebetan kali ya, kata Fuji meluruskan. Fuji menertawakan pertanyaan Kaesang yang terlalu belak-belakan sehingga membuatnya mudah terpancing. Agak bingung tapi agak relate sama gebetan aku yang masih PDKT gitu, kata Fuji. Sekarang masih PDKT? Tanya Ate. Fuji nyaris keceplosan dengan mengatakan, sempat, namun ia buru-buru meralat perkataannya. Lagi dekat sama orang itu, lucu orangnya, jawab Fuji. Pelawak atau pemain sinetron? Tanya Boyen mencoba mengulik sosok yang sedang dekat dengan Tante Galas Kai Ardiansyah tersebut. Gak di dunia sinetron sih, kata Fuji memberi petunjuk. Dari jawaban-jawaban Fuji di podcast Kaesang ini, banyak fans yang menduga bahwa suami Erina Gudono itu sudah tahu sosok yang disebutkan Fuji. Padahal Kaesang diketahui bukan sirkel yang dekat di pertemanan Fuji. Kaesang berarti tahu pacarnya Fuji, netizen menduga. Ah mereka sudah tahu pacar Fuji, cuma dibelokkan aja, timpal netizen lain. Padahal gebetan Fuji ini jauh lebih ganteng dan gagah kak, tinggi, tegap dan gak bungkuk dan mulutnya juga gak maju, UPS, sindir netizen. Selain itu belakangan ejekan aura maghrib kerap disematkan pada Fuji anti-utami alias Fuji. Istilah aura maghrib itu merujuk pada warna kulit Fuji yang dinilai gelap. Awalnya julukan tersebut membuat Fuji terganggu. Namun seiring waktu, dia menerima dan justru bersyukur. Hal itu ia sampaikan saat hadir di konten YouTube Kaesang Pangarep baru-baru ini. Awalnya julukan tersebut membuat Fuji terganggu. Namun seiring waktu, dia menerima dan justru bersyukur. Hal itu ia sampaikan saat hadir di konten YouTube Kaesang Pangarep baru-baru ini. Boyin selaku kohos kemudian menyentil terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang masih melihat sebelah mata wanita dengan kulit sawo matang. Eh tapi kenapa sih di Indonesia belum terima kulit-kulit eksotik, Beber Boyin? Bagi Fuji sendiri, ia menilai hal itu terjadi karena standar kecantikan wanita Indonesia yang selama ini diakini, yakni berkulit putih. Wanita yang memiliki warna kulit yang lebih terang dianggap lebih resik dan cantik ketimbang mereka yang berkulit gelap. Mungkin karena standarnya dari dulu harus putih, mungkin kalau putih konotasinya bersih kali ya, sambungnya. Tapi Fuji sendiri tidak menganggap aura maghrib memiliki arti buruk, karena menurutnya maghrib identik dengan hal-hal yang indah. Ngatain sih, konotasinya lebih kedekil, buluk gitu walaupun aku lihat maghribnya sebagai senja. Indah, waktu buka puasa, enggak apa-apa sih ya, Beber mantan tarik halilintar. Dia pun kini bersyukur, karena...